Sebagai orang setengah, apa pendapatmu? Wah, kejebak aku. Ternyata kalian jago korek juga. Baiklah, apa boleh buat? Aku tidak suka. Dan sekarang, aku sedang menyelidiki kecurangan mereka. Nanti akan aku laporkan pada Baginda Raja di Kuntala. Jangan. Sia-sia, Mantili. Karena Tumenggung Gerdika sudah menggalang jalur untuk mengamankan kedudukan mereka di sini. Tapi, saya sangat dekat dengan Baginda. Secara pribadi, kau disayang. Demikian juga terhadap Romo Ardelepa. Tapi dalam tata pemerintahan, beliau akan percaya pada pejabat yang sekarang. Kalau kau melapor, kedudukan Romo akan sulit. Iya. Jadi, dibiarkan saja. Bagaimana dengan bangsamu? Kalau aku, setengah-setengah. Mak? Mak... Ibu... Norak, Nian. Biar... Mak gak marah? Gak malu biar di depan Romo? Kamu yang sewot. Yang penting di sini. Di dalam. Tetap hormat. Iya, iya. Aku kan cuma bercanda. Lalu? Oh iya. Sampai di mana tadi? Ma... 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 Orang Madangkara. Romo... Biar orang Kuntala tapi cinta rakyat Madangkara. Cinta kebajikan. Jadi aku rasa... Tidak ada salahnya kalau... Kau... Membantu membebaskan rakyat Madangkara... Dari penjajahan bangsa Kuntala. Betul tidak? Betul. Oh iya. Betul ya. Betul juga. Atur saja. Siapa yang paling tinggi, kita kasih komisi. Petukan Tursida langsung memberikan 300 ribu ringgit. Apa yang dia kerjakan? Pembuatan rumah pecapat Kuntala seharga 1 juta ringgit. Ah, sepertiganya bolehlah. Mereka itu kan pada banyak uang. Kalau mau bagus ya tambah biaya sendiri. Oh iya, iya. Sukanta, ada berita apa lagi? Ada tujuh pekerjaan lagi. Saya bagi tujuh pekorong. Sesuai dengan bidang dan kelasnya masing-masing. Dari mereka kita dapat 600 ribu ringgit. Kecil ya. Ini saranaku. Biar jangan menyolok. Dan saya serahkan pada kakak untuk tutup bulut. Lalu? Berikan mereka harapan dipercepat naik bangkat. Ditempatkan di tempat yang basah. Ah, kamu ngembang pelut. Terima kasih. Fesafat saya saling menguntungkan. Hah? Suntul, lo yuk. Dada ini rasanya sesak mau meledak. Kalau menuruti jalan pikiran kutawa. Kenapa kakang panglima bernawa memberi kepercayaan kepadanya? Karena dia adik seperguruannya. Jangan membawa-bawa nama hal marhum, ramahku. Sekarang, berani tidak kita bergerak. Kita tumpas satu-satu. Orang kuntala yang pegang kendali menidak sakyat. Kita berjebaku. Bunuh diri kalau tidak mungkin. Masih ada yang berani? Kau jangan bicara berani atau tidak di sini, Utari. Kelompok kata war ringkas adalah pasukan berani mati. Di sini rupanya tempatku, Paman Gata. Kita jadi siluman. Bramah! 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 Dawat Bramah! Utari kabur dari kelompok kami. Bergabung dengan kelompok Gata! Sebabnya? Kamu! Kau aku. Pimpinan besar ingin menemuimu. Dia sangat bersikeras. Melarang. Tapi pimpinan besar menolaknya. Siapa sih pemimpin besarmu? Rahasia. Tapi buat kamu, akan kuberitahu. Namanya curahkan Kota Awa. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Beres. Selamat siang. Oh. Gawat. Tenang. Seorang pemimpin pasti akan melindungi anak buahnya. Beliau pasti bijaksana. Tirasatku mengatakan begitu. Siapa kamu? Berani menghentikan pasukan keraton. Saya Bramah, Tuanku Panglima Bernawa. Saya juga Panglima. Panglima jam paring. Hahaha. Ayo, Amir. Kayatri. Aku suka anakmu. Cerdas dan berani. Mudah-mudahan kelak kau benar jadi Panglima. Bukan cuma Panglima jam paring. Tapi Panglima Madangkara. Terima kasih, Tuanku. Aku tak menyangka kalau kau tumbuh seperti ini. Rasanya baru kemarin. Masih ingin jadi Panglima? Jadi dulu Tuhan ikut kiram. Par. Kenapa tidak dari tadi kau bilang kanjeng Senopati ku tawa? Aku kan tidak bertanya-tanya lagi. Sejak Madangkara dikalahkan Kuntala. Saya bukan lagi Senopati. Saya adalah pelarian yang kemudian jadi jagal. Karena usaha saya cukup besar. Mereka memanggil saya jurahkan. Panggilan ini kuanggap cocok. Karena memiliki dua makna. Sebagai pedagang dan sebagai pemimpin. Kenapa Tuhan tidak mengutus Kaspar atau Rastam untuk memanggil saya datang menghadap? Atau saya tidak layak di markas Tuhan? Jangan panggil saya Tuhan. Panggil saja saya jurahkan. Seperti yang lain. Baiklah jurahkan. Kedengarannya lebih akrab. Saya dengar kamu dari Kuntala. Ya. Bagaimana gambaran negeri itu sebenarnya? Kita lebih makmur. Tapi nafas kehidupan di sana nampak lebih hidup. Bisa dilihat dari wajah-wajah mereka yang penuh semangat juang dan semangat bersaing yang tinggi. Itu yang bisa saya amati selama sepuluh hari saya tinggal di sana. Cuma sepuluh hari berpisah selama dua puluh tahun. Kenapa memilih menjadi petani? Jurahkan. Ini menyangkut keyakinan dan harga diri sebagai bangsa. Jelek-jelek begini. Almarhum Bapak diangkat sebagai pahlawan. Karena itu kulaku kemari. Sebagai anak seorang pahlawan. Tentunya kau ingin meneruskan cita-cita almarhum menjadi pejuang bangsa. Ya. Jurahkan salah. Kalau mengharapkan saya untuk mengikuti perjuangan. Atas dasar anak pahlawan harus jadi pejuang. Jadi kau tidak tergerak untuk bersama-sama yang lain mengusir penjajah. Saya tidak melihat adanya gerakan itu. Tidak melihat atau buta? Tidak sekasar itu. Maaf. Malum. Kebiasaan bercanda dengan Kaspar. Kasar. Perlu jururikan ketahui bahwa saya mengemban amanat guru saya. Menegakkan kebenaran membela yang lemah semampu apa yang saya miliki. Baiklah. Mudah-mudahan penafsiran kita tentang keadaan negara-negara saat ini sama. selamat siang Tuan Sentanu. Wah, Tuan Sentanu juru selamat. Lihatlah. Muka-muka mereka tadi kuli. Sekarang nampak cerah. Mereka bakal bisa beli beras buat keluarganya. Hampir aku lupa. Ini hari kajian. Aku sudah cemas. Saudara tak berani dikeroyok kuli-kuli karena telat bayar. Maka aku suruh kusir memacu sekencang-kencangnya. Cuma yang maha kuasa yang bisa membalas budi Tuan. Mereka saya akan ajak berdoa agar Tuan lekas naik pangkat. Tak berani. Tidak perlu itu. Tuan Gardika telah menjanjikan menjamin aku cepat naik pangkat. Tak berani. seratus ribu ringgit telah kupotong dua puluh lima ribu ringgit dan tujuh puluh lima ribu ringgit kau terima. Wah kurang Tuan semua barang harganya naik ya dicukup-cukupkanlah. Nanti apabila ada pekerjaan baru akan kuserahkan kepadamu. Baiklah asal nanti jatuh ke saya lagi. Makanya pandai-pandailah jadi orang ya. Oh iya ini uang untuk keringat kusir dan kuda ya. terima kasih telah menonton! Ampun Tuhan Ada apa? Hamba melapor Penggawasan Tanu dibunuh Sehabis mengantar uang untuk tak berani Kurang ajar Perbuatan siapa ini? Sok jagoan Tidak mau ngajak pengawal Itu akibatnya Cari untung malah untung Mejeki mau dimakan sendiri Perbuatan siapa? Menurut si kusir Dia dibunuh pendekar wanita Sampai jumpa di tahap Jangan lupa Kalau kamu ngajak pengawal Perbuatan siapa ini? Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Denajeng Mantili baru saja membunuh Punggawasan Tanu Yang baru ngasih uang, tak berani Tidak mungkin Kakang Kapan terjadinya? Dari sore Kakang dapat laporan dari mana? Petugas Andi Ngawur Dia tidak kemana-mana Kakang Melihat aku bermain kartu Tuh, mereka saksinya Kakang Mantili itu sudah aku anggap sebagai anak Jadi aku tidak rela kalau dia di fitnah sebagai pembunuh Pecat saja petugas Andi itu Kakak Kanjeng temenggung, balik bungu terbakar Menurut saksi mata, dipimpin seorang gadis Jelas, jelas sudah Pasti Denajeng Mantili Sebab tidak ada gadis di Madangkara yang sedik daya dia Cepat, tangkap Mantili Kerjakan Kerjakan Hei, kemana? Pelu balang Pelu balang Pelu balang Ya, Khusri Menjarakan petugas Andi itu Laksanakan Cepat Beritahu Senopati Caraka Sebar para jurid Adakan pembersihkanan di sekitar kota Madangkara ini Saya mencurigainya Karena saya mengenal dia Dan tahu masalah yang dihadapi Cerakan Gerakan ini jelas salah Tapi diam tak bergerak pun Juga keliru Juga keliru Saya akan segera menghimpun seluruh kekuatan di satu tempat Selama ini mereka di mana? Mereka terbagi dalam sepuluh kantung Yang tersebar di wilayah Madangkara Utari Utari di kantung dua Di desa Tarawa Yang dipimpin Bekasenopat Diga Tawaringkas Boleh saya menemuinya? Silahkan Bawa Trisura Ferakini Sebagai tanda aku merestui kehadiranmu Terima kasih juragan Saya pamit dulu Terima kasih kerana menonton! Gila Hebat, hebat Terima kasih atas upacara penyambutanmu Mau Cuma seperti ini Kemampuan markas pejuangmu Kau mengenalku? Juragan Kutawa Bercerita banyak tentang kau Siapa kau? Aku beramah Sontoroyo Sudai dan beneran Kutawa Mengirim mata-mataku telah kemari Kawat, kawat, kawat Aku bukan mata-mata Aku anak peribumi yang juga ingin merdeka Jangan kira saya mudah kau hasil Mutari telah banyak cerita tentang kau Kau sakti mandraguna Tapi pembimbang Dan kami tidak butuh manusia macam kau Aku tidak bimbang Tapi aku ingin dalam setiap langkah perjuangan selalu dipertimbangkan Untung dan ruginya Berjuang berhitung untung dan rugi Yang namanya berjuang itu pasti rugi Rugi tenaga Rugi harta benda Bahkan mungkin nyawa Mati Itu bukan rugi Itu bukan rugi Tapi pengorbanan Ah Itu hanya istilah Permainan lidah Perjuangan tidak akan terwujud dengan impian dan kata-kata seperti cara teraku tawa Tapi dalam perbuatan nyata Ini sikapku Jadi kau Dalam dibalik semua kekacauan belakangan ini Kata Bodoh kalau aku berterus terang dengan mata-mata Kenapa kau bersikeras menuduhku mata-mata Apa karena ibuku kawin dengan pejabat Kuntala Apa karena aku pernah ke Kuntala Kau itu dasarnya Sebenarnya dia menaruh hati padamu Aku ingin bicara Dia muat denganmu Katakan di mana dia Itulah hasia Kami menggunakan taktik gerilya yang dihancurkan romu almarhum Romu memang mumpuni Pendiriannya sangat kuat Beliau pantang pulang jika tidak menang utari Pilihan romu tepat Romu telah melaksanakan darmanya Tentunya Ai besar jika seorang panglima angkatan perang Melarikan diri dari Medan Laga Saya bangga Punya romu yang rela mati demi bangsa dan negara Untung ibu jadi istri romu bernawah Kalo jadi istri paman gotawa Dan saya ditakdirkan jadi anaknya Wah malu aku Punya bapak pemimpin tapi lemah dan takut mati Jangan menjemoh Kalo semua pemimpin seperti ayahmu Harus mati kalo kalah perang Siapa lagi yang akan memimpin perjuangan sekarang ini Bertahan hidup juga penting Karena kalo sudah mati Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi